Oke gengs, apa kabar? Oke, kita mulai ya guys ya Jadi, lakonnya hati-hati saham batubara guys Di Jumat keramat boleh beli asal? Jadi, swing trader ya Hari ini yang giliran nanti akan menjelaskan beberapa saham batubara Tapi kalau kalian lihat ya guys ya IHSG lagi turun dan mantul ya Kalau kalian lihat ya, rewind kemarin Ini garisnya udah ada ya guys ya Jangan lupa, garisnya udah ada Dan garis ini ternyata kuat ya supportnya ya Mudah-mudahan dia benar-benar mantul Dan besok benar-benar mantul Tapi harus hati-hati nih guys Ya, harus waspada Kalau dia jebol 64 ini ya guys ya Mungkin bisa ke 6340 So, be careful Tapi kayaknya dari Omicron dan yang lain-lain Kayaknya mau aja ya Mudah-mudahan stay like that Tapi kalau menurut gue Awal minggu Desember mungkin akan doji-doji ya Kalau menurut gue seperti itu Nah, guys Kalau kalian lihat juga Hari ini energy itu lumayan ya guys ya Energy ya, khususnya energy Ya, itu lumayan Jadi ide ya Ide lumayan Mana dia Ya, property masih manjlup ya guys ya Lalu setelah itu ada Techno Techno sideways Ya, finance Kalau nggak salah Non cyclical masih turun ya guys ya Nah, memang ditopang Kalau nggak salah Hari ini tuh dengan si Apa namanya Energy ya Coba gue lihat Idex Energy ya Nah Dia yang naik ya guys ya Kalau kalian lihat Dia yang naik Yang lain kurang begitu ya guys ya Trans Coba kita lihat Trans 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 Ya, masih lumayan ya Trans sama energy Ya guys ya Health gimana om Health gitu kan Nah, health kalau menurut gue sih Masih lumayan ya guys ya Tetapi memang ada saham-saham yang lain Yang naik ya Jadi, jangan terlalu lihat Enough KF ya guys ya Tapi, mungkin bisa lihat si PRDA Ya, Mika Ya, nanti akan dibahas ya Oke Nah, itu dia Ya, dari gue Ya, nanti kita akan bahas Beberapa saham-saham lagi Dan saham request-requestnya kalian Oke So, saya serahkan ke Om Swing Trader Thank you banget Om Swing Trader Udah bantu analisa Dan buat bantu teman-teman Untuk trading plannya See you guys Di next session Sub indo by broth3rmax Ya, selamat malam guys Thank you Om Yusa Oke, oke Kita ketemu lagi ya Hari ini ya SG Oke lah Ya, terselamatkan lah Ya, jadi Udah boleh agak Tenang sedikit ya Walaupun kita belum tau nih Besok ya Kita lihat aja ya So far sih masih Masih ya So-so lah Di tengah-tengah Di bawah ya dia ya Kita berharap sih Dia bisa Breakout lagi ya Ke atas Dan Desember jadi Dewi No Racing Oke Oke ya Gimana peluangnya besok Saham-saham apa aja Yang kira-kira oke Yang buat diintip Atau yang sudah punya pegang Mungkin bisa dicocokin dengan Analisa di kita ya Mungkin bisa bantu dikit-dikit Ingat ya disclaimer on Ini adalah analisa pribadi So Boleh disesuaikan dengan Trading plan masing-masing sendiri Ya Do your own research and analysis Mungkin bisa dicocokkan Dan Bisa klop ya Kalau udah klop Oke Lebih tenang lah ya Analisanya Oke Ini dia guys Saham-saham Stoppik Pilihan dari Om Yusa Kita mulai dari Saham yang pertama adalah PTBA Oke PTBA Ya PTBA yang menurut saya Ini udah lumayan Oke Ini masih ketahan disini ya Di 2740 Kalau menurut saya Besok mungkin akan koreksi dulu ya Kemungkinannya Menurut saya boleh ya Cicil mungkin dari daerah 2630-an Kalau dia masih turun lagi Ya Jaga di daerah-daerah sini 2550 Kalau dia jebol Boleh dilepas dulu ya Kita lihat lagi Mantul gak di 2500 ya Kalau dia mantul Bisa naik lagi Boleh diambil Kalau besok langsung naik Ya Yang belum punya Sabar aja ya Better tunggu naik nih Dari area-area sini ya Area 2820 Sampai 2870 ya Kalau dia bisa naik lagi Nah Bertahan Baru boleh dicicil lagi Kalau menurut saya ya Kalau besok Langsung naik Diambil Takutnya dia akan Turun dulu Lebih baik ambil di bawah Oke Yang ada punya SL nya boleh dipasang di Tadi ya 2550 Or disini ya 2500 Mudah-mudahan lancar ya guys Lanjut berikutnya Oke Masih dengan tema yang sama Batuara ya Tadi PTBA sekarang Indy Indy ya Kalau dia break Ya besok Dari 175 Confirm double bottom ya Double bottom kecil Tapi kalau dia belum tembus Sabar aja Mungkin Ada pantulan Di 1700 Atau di daerah-daerah sini ya 1620-an Sampai 1635 Tunggu aja pantulannya Baru di Check it out Diambil ya Kalau besok langsung naik Sabar aja Tunggu retest ya Oke Yang udah punya barang Pasang aja SL di bawah 1600 Atau SL plus nya Boleh dibawa 1690 Lanjut Ya Ini ITMG Ya kurang lebih Hampir sama ya Udah oke sih Kalau ITMG ya So far Tapi Saya sih harapin Retestnya dulu Mungkin 21175 Sampai 21000 21000 Ya Tunggu pantulan Lebih bagus Atau kalau mau cicil Boleh Bebas ya Hati-hati Kalau dia Dicicil disitu Dia jebol Jaga stop loss 19.900 Atau Paling terakhir Di bawah sini ya 19.075 Ya Tapi udah gak bagus nih Kalau turun di bawah Sini lah ya Kira-kira ini ya Di bawah 19.900 Ya Kira-kira kurang 19.900 Betul Kalau turun dari situ Udah Agak-agak Loyo Agak-agak Loyo malah Mungkin kayak Bentuknya malah jadi Double top Ya Hati-hati aja Oke Ya SLnya tadi Udah dikasih tau ya Oke Mudah-mudahan sih lancar nih ya Ini udah keluar Dread down trendnya nih ya Udah keluar Kita lihat Kelanjutannya Lanjut berikutnya Ya Ini menurut saya Agak leading ya Daripada Saudara-saudara yang lain Saudara-saudaranya yang lain Adaro Udah keluar dari breakout Dia udah keluar dari Sidewaynya disini ya 17.50 Bagus Ya Hari ini juga naik Yang udah punya Kongres Di hold aja Pasang SL Di bawah sini ya Di bawah Sini lah ya 16.85 Atau SL plusnya Di atas Di bawah 17.50 Besok yang baru mau ambil Tunggu aja Koreksinya sedikit ya Di daerah 17.50 Atau di Disini ya Di 17.65 17.70 Ya Cicu-cicu aja Dari-dari situ Kalau dia lari lagi Ya Ini sih tutup gap ya Kayaknya disini nih ya Ya Tutup gap dulu sedikit 18.35 Kalau dia tembus sih ya 18.35 nya Masih oke nih Tapi kalau gak tembus 18.35 nya Wait aja sabar ya Oke lanjut Ini dia Bat ya Ada lagunya ini Kalau gak salah ya Bat Babat 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 Itu bukan lagunya ya Oke gini ya Ini mirip-mirip Kayak apa ya SNLK ya Yang mau ambil Ya kalau lihat Ya kalau lihat begini sih Lancar terus ya Cicil-cicil aja ya Mungkin besok kalau mau ambil 935 Pasang SL nya di bawah 915 Atau 910 Ya mudah-mudahan sih Terus Lancar Ini kira-kira bisa kemana Ini kira-kira bisa kemana Ya kira-kira ke 1025an ya Kira-kira daerah dari sini lah So far kesitu dulu ya Dari Fibonacci nya Mungkin kesana Arahnya Oke Mudah-mudahan lancar Lanjut Nah ini dia SNLK ya Bisa gak panjang ya Kayak tadi ya Kayak bat ya Mudah-mudahan ya Ini SNLK ya Cicil-cicil aja ya Ini so far sih masih lancar Kalau mau pasang SL nya Ya boleh dekat sini 1645 Atau yang kedua di 1570 Ya hati-hati ya Jalannya masih gitu lah Ya geramat-geramat-geramat Targetnya mungkin kesini nih ya 2020 ya Kalau dari Fibonacci nya Oke Lanjut Oke kita punya Telkom Telkom Masih naik ya Cuma lagi ketahan disini ya Mungkin ini 4180 4160 ya Dia belum mampu break disitu Kalau mau ambil menurut saya sih Tunggu aja ya Ini soalnya gini nih Ini ada Ada trendline nya ya Ini dari Nah trendline ini Ya Jadi resistant ya Walaupun disini dia udah naik sedikit Kalau kita lihat Udah naik sedikit Tapi masih bentuknya Doji Dan kurang Ini ya Volume juga gak terlalu Ini ya Walaupun disini sempet Tapi langsung Bawa ke bawah Nah Kita maunya dia bertahan dulu nih ya Kira-kira dia bisa gak bertahan Mungkin 2-3 candle nya Mantul Baru dicicil deh Lebih baik ya Untuk tes dulu support Jangan sampai nanti dia Nyelem dulu lagi Ya Mending kalau disini ada pantul ya Di 3920 Atau disini ya Di 4010 Mantul Lanjut naik Masih oke ya Kita hold Tapi kalau dia ternyata Dalam turunnya Lumayan ya Sayang Kalau udah dapat harga di atas Oke Jadi Wait aja Sabar-sabar ya Kalau lihat polanya ya Gini ya Dia habis naik Dia akan lengkung dulu Naik-lengkung dulu Ini baru naik ya Kita tunggu ya Melengkungnya dimana Jadi sabar-sabar aja Oke Yang udah punya sih SL Pasang aja di bawah sini ya 3990 Atau SL keduanya di bawah 3860 Oke Lanjut Ya ini dia EXCL EXCL Mantap ya Sempat diragukan disini ya Kemana ini ketahan Di daerah sini ya Resistennya Tapi hari ini dia berhasil break ya 3100 Atau 3080 Kita tunggu ya Rites ke daerah situ ya 3080 3100 Besok Kalau udah Habis rites Mantul Boleh dicicil ya Hati-hati Ya Ini ada lagi Mungkin bisa menyapai sini ya 3270 3040 Ya Menurut saya Sabar aja Tunggu rites Ambil di agak bawahnya Kira-kira di Sekitar Sini ya 3100 Ya 3100 Ambil sekitar situ SL nya pasang Di bawah 3030 Atau di bawah 2990 Oke Mudah-mudahan lancar Ini target Sekalau tembus dari sini Ya 3230 Mungkin ke sini ya Kira-kira 3400an Ini adalah garis trendline nya Itu ya Hati-hati ya Kalau dari sini Mungkin Kalau dia Tes Dia belum tembus Asal masih bertahan Masih oke Mudah-mudahan tembus lagi ya Bisa mencapai ke sini ya 4060 Oke Kongres yang udah punya ya Kalau yang ngambil-ngambil Masih di bawah-bawah Udah lumayan ya Dipertahankan Oke Lanjut Ya Ini dia PRDA Ya Prodia Widya Husada Ya Prodia ya Prodia Oke nih Ya Tapi lagi di resistant Oke So yang belum punya Sabar Yang udah punya Hold aja Mungkin Kalau dia naik 9225 Baru dipertimbangkan Untuk diambil Kalau belum Wait aja Mungkin ada pantulan Sekitar-sekitar sini ya 8375an Atau lah 7950an ya Kalau ada pantulan Hati-hati Kalau belum tembus Dari area sini ya Area Sedangkan 8750 Sampai 9225 Oke Itu area-area Resisten ya Di sini naik Turun lagi Ini percobaan kedua Naik sedikit Kita lihat ya Kalau tembus Mantap jiwa Boleh di vote Dan boleh diambil Mudah-mudahan Cavals break Dan terus Mungkin bisa sampai Berapa ini Iya Ini Sampai 12.000 kali ya Bisa ya Kira-kira Sekitar situl 12.000 11.900an Mudah-mudahan Oke lanjut Lupa Yang udah punya Barang ESL Boleh pasang Di bawah sini aja 7950 Atau 7750 Berikutnya Oke Kita punya SMKL SMKL Juga Oke sih Ya Dia lagi Sideway Di atas Pasang aja Yang udah punya SL di bawah 420 Yang mau ambil Ambil Di area 446 Sampai Ya 446 462 Ya Kira-kira Disitu 470 SL SL Pasang Di bawah 400 Ya Tadi 400 Berapa tadi 416 Ya Atau Di bawah sini Sini aja 408 Oke Kalau dia Mantul-mantul Disitu Boleh Tertahanin dulu Mudah-mudahan Bisa sampai 500 Lebih 590-an 596 Atau 600-an Oke Mudah-mudahan Kalau dia Turun Kesini Masih di hold Masih oke Kalau disini Mau pasang Trailing stop Boleh Tapi masih bisa Pantul disini 376 Oke Jadi masih boleh Di hold Sampai 376 Kalau mau pasang SLL plus Disitu Yang 416 Oke Mudah-mudahan Lancar Trendnya naik Ini mulai kenceng Bisa jadi Lanjut lagi Ini volume Masih oke Kita lihat aja Oke Sabar-sabar Kalau lihat dari sebelumnya Begini sih Mudah-mudahan Sini Sideway 2-3 hari lagi Baru dia naik lagi Oke Lanjut Berikutnya API 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 Lagi ketahan Disini Area 250-an 248 Kalau mau ambil Yang mode swing Tunggu naik aja 250 Atau Tunggu di Retest Mantulnya Kalau yang mau Copet Hati-hati Daerah sini 250 248 Kalau mau copet Hati-hati Ini udah Agak tipis Jadi pertimbangin aja Volumenya juga Oke Kalau besok dia turun Kalau yang mau swing Tunggu pantulan aja Mungkin dia bisa turun Kira-kira Mungkin ke area sini 210 210 212 212 Ya Tapi kalau pola-pola sebelumnya Begini ya Dalem ya Turunnya ya Hampir sama Dari bottomnya Jadi kita sabar-sabar deh Kalau belum Confirm mantul Ini kayak disini Cuma begini doang Jangan cepet-cepet Diambil Oke Paling bagus Tunggu naik aja ya Siap Yang udah punya barang Pasang aja SL plus Boleh Daerah-daerah sini ya 210 Kalau terlalu jauh Mungkin di daerah sini 220 Oke Lanjut Ya Ini dia ada Prim ya Prim Ini ya Disini neckline-nya 460 ya Kalau tembus Body candle-nya Mantul dari 460 Diambil Mungkin akan jadi Double bottomnya Oke Ini juga Hati-hati disini ya Di 506 Ini kalau kita lihat Termasuk area 406 Sorry 506 Sampai area 520-an Itu Ya jadi area Resisten juga Ya Tapi kalau dia bertahan Di atas Sini ya Bertahan di atas 460 ya Boleh dikicil ya Misalnya udah cukup menarik Karena dari double bottom Ini pun targetnya Bisa lebih dari 506-nya Yang mudah-mudahan Tembus lagi dari Sini ya 626-nya Sementara si 626 Terdekat Boleh Pertimbangin target Disitu dulu Oke Yang udah punya barang Mungkin SL-nya Boleh pasang SL plus Di 414 Atau pasang SL-nya Disini ya Di bawah 366 Atau 358 Berikutnya Oke Kita punya Elvin Elvin ini saya udah garisin Kalau dia gak turun di bawah 1055-1060-an Boleh di hold Menurut saya Ini udah polanya Kalau dia tembus Tembus Kayaknya bisa lanjut Lari lagi Seperti ini Nah kurang lebih Kayak gitu Kalau dia naik Di atas 1165 Ambil Kalau mau cicil Dari sekarang Hati-hati Pasang SL-nya Di bawah 1035 Atau 1015 Ya Ini dari Average-nya Agak jauh Jadi hati-hati ya Kalau mau buru-buru Ambil Kalau menurut saya Tunggu aja Jebret Ya Break out 1165-1775 Cicil Ambil Ya Mudah-mudahan Bisa Tembus lagi Dari sini 1490 Dan bisa Melaju terus Oke Kalau Tembus dari sini 1060 1060-an Mungkin Pantulannya Dari sini 830-an 830 790 Sampai 830-an Hati-hati ya Ini udah tinggi Tapi masih Oke nih Kalau dia bisa naik Dari volume Juga ya Semakin mengecil Mudah-mudahan Break out Oke Lanjut Berikutnya adalah Jaya 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 Oke Jaya Kalau menurut saya Tunggu koreksinya Kayaknya Dia akan koreksi dulu Mungkin ke area-area Sekitar 166-167 Atau ke area sini 143-an Tunggu koreksinya Mantul Baru Diambil Kalau Bisa naik lagi Dari sini 211 Mungkin Cakep Boleh Diambil Kalau Besok Tembus 211 211 Tunggu Retest Lebih baik Jangan sampai Kena false break Kalau mau Bagus Kalau dia turun dulu Tunggu Sabar Tunggu Pantulannya Mungkin daerah-daerah Situ Tadi Dari sebutin Oke Ya Gitu aja Oke Berikutnya Ini dia Aldo Aldo Naik lagi hari ini Bagus Analisanya Kurang lebih sama Sama Bromontasir Menurut saya Lagi di area Resisten Jadi sabar-sabar Kalau yang mau swing Kalau yang mau copet Diambil sedikit-sedikit Tapi kalau buat swing Tunggu aja Kita lihat The next candle Bagaimana Apakah mau tembus Atau dia akan turun dulu Kalau masih sideway Mending sabar aja Tunggu aja nanti Tunggu dia break out Karena nanti Sideway-sideway Kita gak sabar Taunya Mau koreksi dulu Ini kalau koreksi Lumayan juga Kayaknya ya Mungkin bisa ke 950-an 930-an 920-an Kalau jebol lagi Mungkin kayak resi 840-an Hati-hati ya Mungkin setelah disitu Baru dia bisa naik lagi Tapi kalau dia langsung naik Syukurlah Oke lanjut Ya iya Ini punya barang SL plus nya Boleh pasang di bawah 1030-an Atau di bawah sini Boleh 955 Kalau disini Kejauhan Kayaknya ya Oke lanjut Ya ini dia CASA Capital Financial Indonesia Ya Kalau dilihat Secara keseluruhan Ini sahamnya Agak Agak volatil Gimana gitu ya Tapi kalau kita lihat Dari beberapa Candle terakhirnya Dari bulan November ini Kita lihat Udah rapih ya Udah rapih Jadi menurut saya Masih oke untuk di follow ya Walaupun dari sebelum-sebelumnya Agak volatil seperti ini Ya Tapi kita lihat Udah rapih Dan ini ada pantulan Oke Jadi kalau mau ambil Menurut saya ambil Di area 502 Sampai 506 Pasang SL Di bawah 492 Atau di bawah 476 Ya Kalau Dia lancar Mudah-mudahan tembus Dari 520 Dan 550 Kalau tembus Ya Bisa kesini dulu Mungkin 630 Oke Mungkin udah boleh di follow ya Ini trendnya udah Menarik Dalam jangka pendeknya Dan darab igrakan Oke Lanjut Oke Kita punya cash Ya Cashless Ya Masih melaju Ketahan disini Ya 422 Break Tapi false break Turun lagi Kita lihat besok ya Kalau naik 422 Ambil ya Kalau disini kan Masih di bawah 422 Ini ya Penutupannya Closenya 420 Jadi kalau besok 420 422 Tembus Diambil aja Dicicil ya Mungkin Bisa sampai Kesini ya 638 634 Amin Mudah-mudahan Kalau dia turun Tunggu aja disini ya 364 Tunggu pantulan 364 376 Kalau udah mantul Boleh diambil Hati-hati ya Kalau dia gak tembus lagi Dari sini ya 422 Tadi ya Dia mantul Mentok disini Di take profit dulu aja ya Direalisasikan Jangan ikut ke bawah turun ya Takutnya dia mau reversal Tapi mudah-mudahan gak ya Oke SLnya boleh pasang di bawah 394 Atau di bawah 366 Lanjut Ya kita punya Temas Temas Ya ini Candlenya Agak kecil ya Volume juga agak So-so Ya Antara dia turun dulu Atau Ada Ada apa namanya Ada lonjakan ya Setahu saya sih Ini di Di Apa namanya Di menit-menit akhirnya Ada tarikan ke atas sedikit ya Dari Semerat Dari Semerat Tusan sampai Semerat 25 Kita lihat ya besok Kalau mau copet Mungkin bisa kali ya Mungkin Mudah-mudahan bisa 960-an Sampai 1070-an Ya Kalau mau copet Kalau mau swing Ya ini harus sabar dulu ya Tunggu Akhir harinya bagaimana Candle terbentuk ya Kalau dia memang hijau Naik di atas 985 Cicil ya Kalau dia gak naik Body candle Di atas 985 Wait dulu Mungkin mau sideway Apalagi kalau dia jebol Turun Ke bawah 810 Wait mungkin Di area-area sini ya 700-an ya Karena ini Volumenya hijau Tapi agak kurang ya Jadi takutnya cuma Mantul sedikit Nanti besok Turun dulu ya Kalau untuk koreksi dulu Kayak di sini ya Udah cukup koreksinya Baru dia naik lagi Tapi kita lihat aja Oke Yang mau copet Mau gue lanjut Ini SL-nya tadi Boleh pasang di bawah sini ya Di bawah 790 Ya Atau di bawah 670 Berikutnya Kita punya Berikutnya adalah PSSI Breakout Walaupun ada Ekor ya Cukup bagus Kita lihat besok ya Kalau masih bertahan di atas 396 Cicil ya Hati-hati ini ya Kalau mau bagus Tunggu naik di atas 420 420-nya aja ya 410 420 ya Ini ada Resisten Fibonacci Di daerah situ ya Jadi kalau dia tembus dari situ Ini lebih bagus Tapi kalau dia belum Mungkin mau koreksi dulu Ke area-area sini ya 378-an 384 Cicil Kalau dia mantul Di daerah situ Oke Yang udah punya barang Si SL Boleh pasang di bawah sini aja ya Di bawah 374 370 Kalau SL plus Boleh di bawah sini 396 ya Jaga-jaga ya Kalau dia nyelem lagi Dengan di Take profit dulu Barangkali Tapi kalau mau swing Lebih sabar Ya jangan dulu ya Ini masih di uptrend Masih di rana uptrend Jadi selama dia Masih mantul-mantul Di sini Masih oke ya Ini masih Tidak terpatahkan Trendnya Oke Lanjut Berikutnya Ya ini dia Harum Harum Lagi coba naik lagi ya Ke area-area sini 9900 10.700 Ya Worth it Buat dicicil Kalau menurut saya Boleh cicil ya Area-area 9425 9600 Cicil SL nya pasang Di bawah 9.025 Atau di bawah 8675 Mudah-mudahan Tembus dari sini ya 10.700 Target ke situ dulu 10.700 Mungkin dia akan Sideway-sideway Koreksi sedikit Dan mungkin bisa Lanjut lagi ya Ini udah bagus ya Polanya udah Break out Hari ini pun bisa Ini ya Naik sedikit Ya naik sedikit Tapi udah bagus lah Ya ini keliatannya Si pertanda baik Oke Lanjut Oke ini dia Satu ya Kota satu property Ya kemarin Siapa yang udah ambil ya Udah dibahas sama Om Muntasir ya Bagus ya Hari ini Ini naik tinggi Selamat yang udah punya Barang kalian yang copet Atau yang swing Pasang aja SL nya di bawah 97 ya SL plus Atau di bawah sini 91 Di hold aja Yang udah punya Yang mau ambil Ya Area 100 ya Mungkin 100 Boleh cicil Kalau dia Ya 100 lah cicil Dari situ Oke SLS Samain aja Kayak tadi Mudah-mudahan lancar Juga ya Bisa Ini udah oke Mungkin kesini dulu Ya 125 Oke Bagus Ini Ya Kalaupun dia Sideway Kayak disini Sabar aja Mungkin dia akan Tunggu Averages Mendekat dulu Kalau lihat disini Cicil 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 Boleh 100 Oke Lanjut Oke Berikutnya kita punya Bebs Bebs hari ini Ya Oke sih Naik Cuma agak melemah Keliatannya Volumenya kurang begitu Oke Ketahan di 4220 Kalau mau ambil Tunggu aja Di daerah sini 3650 Sorry 3650 Sampai 3780 SL Pasang di bawah 3530 Atau di bawah 3270 Oke Yang mau swing Mudah-mudahan Dia naik lagi Di atas Pasat 80 Kalau besok langsung naik Dicicil aja Pasang SL Boleh di bawah Tadi ya 3810 Oke Kalau langsung naik Tapi kalau naiknya terlalu tinggi Hati-hati Kalau tidak terlalu tinggi Masih begini-begini Dicicil aja Oke lanjut Oke ini dia FITT Hotel Fitra Hotel sebenarnya Kalau PPKM Agak-agak gimana Cuma ini masih terus Masih terus melaju Sl Sl Cicil Area 520 535 SL Pasang di bawah 495 Atau di bawah 470 Mudah-mudahan lancar Volumenya Hari ini oke 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 Masih Bakalan jauh Larinya ya Kalau lihat volumenya Masih bisa lah Sampai 900an Eh sorry Sampai 645 650an Mungkin masih sanggup Situ ya Oke Lanjut-lanjut Berikutnya Ini dia BNBA BNBA Lagi Sideway Melengkung sedikit Sudah oke nih Cakep ya Kalau menurut saya sih Boleh dicicil ya Boleh dicicil Area-area Sini ya 3410 3470 SL Boleh dipasang Di bawah 3230 Atau di bawah 3080 Sorry Di bawah 3210 Atau di bawah 3100 Ya Di bawah 3210 Atau di bawah 3100 Mudah-mudahan Bisa tembus Dari sininya 3780 Atau dari 3960 Oke Ya Cicil Kalau tidak mau Nunggu lama Di bawah Sideway Ini kayaknya Dia bakal nunggu 23 candle Kena Averages Baru naik Mungkin Jadi kalau Tunggu saja Naik di atas 3960 Cicil BPHI BPHI Masih Gini saja Tunggu saja Naik 7450 Oke 7450 Atau naik Sekalian 8250 Kalau bisa naik Baru Cakep Kalau masih disini Mendingan Cari yang lain Dulu Penantiannya Kayaknya Agak lama Kayaknya Tapi kalau Besok bisa naik Oke Hati-hati Ini soalnya Resisten 7400 Kalau bisa tembus Itu Better SL Yang sudah punya Boleh pasang Di bawah 6300 Atau di bawah 5900 Oke Ya Masih uptrend Polanya Lagi Agak Koreksi Dulu Tapi Belum Belum Berbahaya Masih layak Dipegang Oke Berikutnya Lanjut Oke Kita punya Callbacks 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 Dicopet Boleh Yang mau copet Area 316 Hati-hati 316 326 Yang mau swing Cicil Daerah 260 Kalau dia turun Lagi Hati-hati Pasang SL Di bawah 240 Atau Di bawah 224 Kalau Yang swing Kalau ngambil Di bawah Sini Dia belum Tembus Dari sini Siap Siap Sideway Kalau kita Lihat Dari pola Sebelumnya Disini Abis dia Naik Tinggi Sideway Panjang Sebelumnya Si Enggak Disini Naik Terus Tapi Biasanya Abis Naik Terun Dulu Ke bawah Walaupun Pelan-pelan Merayap Naik Disini Kita Lihat Aja Kalau Buat Swing Sabar Panjang Jalan Tapi Kita Lihat Aja Kalau Bisa Tembus 330 Boleh Di Hold Kalau Ambil Di Bawah Di Hold Dulu Kayaknya Bisa Kencang Berarti Tapi Kalau Enggak Mungkin Masih Sideway Oke Lanjut Kita Punya Berikut Yang Adalah Mika Mika Ini Ada Trendline Tunggu Aja Naik Bedar Naik Di Atas Sini 2450 Kalau Naik Di Atas 2450 Cakep Ini Tapi Harus Hati Hati Polanya Masih Menurun Jadi Kalau Ngambil Di Atas Sini Mungkin Kepentok Dulu Disitu Nah Kalau Kita Ikutin Seperti Ini Oke Jadi Kalau Naik Di Atas Sini 2450 Nah Siap Nggak Kalau Dia Ngetembus Di Perhatiin Oke Kalau Mau Aman Tunggu Naik Di Atas Trendline Kalau Mau Aman Kalau Mau Cicil Cicil Sekarang Monggo Kalau Percaya Dengan Masa Depannya Bahwa Dia Akan Tinggi Itu Boleh Punya Analisa Masing Masing Ini Hanya Analisa Teknik Jadi Sebar Belum Kalau Saya Kalau Mau Cicil Monggo Mudah-mudahan Tembus 2450 Atau Trendline Oke Yang Sudah Punya Boleh Pasang SL Pertama Di Bawah 2290 Yang Kedua Di Bawah 2200 Mika Polanya Beginilah Kelihatan Masih Turun Lagi Disini Ada Sideway Mirip Disini Sideway Breakout Tapi False Black Jadi Takut Disini Breakout Tapi Kita Tidak Berikutnya Ini Ira Ira Udah Naik Kalau Dia Tidak Turun Di Bawah 1900 Masih Oke Masih Boleh Di Hold Yang Sudah Punya Kalau Yang Baru Masuk Mendingan Tunggu Naik Di Atas Sini 2275 2285 Areas Itu Lebih Pasti Kalau Mau Ambil Disini Target Mungkin Ambil Daerah Sekarang Saya Ambil Daerah 2015 2005 Target Mungkin Kesitu Dulu 2285 260 Ya Ini Masih Sideway Disini Naik Kesini Turun Kita Lihat Bagus Kalau Naik Dari Sini Oke Ira Seperti Kata Om Yusa Kemarin Walaupun Emang Ada Omicron Dan Lain Lain Walaupun Sektor Health Mungkin Bisa Jadi Hype Tapi Tetap Harus Dilihat Chartnya Karena Jangan Sampai Kita Kena Jebakan Batman Oke Oke Udah Abis Ya Segitu Aja Mudah-mudahan Membantu Besok Sudah Hari Kamis Betul Besok Hari Kamis Sorry Besok Jumat Besok Jumat Hati-hati Jumat Seperti Biasa Emang Keliatannya YSG Mungkin Akan Merah Dulu Sedikit Besok Mudah-mudahan Gajah Bawa kebawah Masih Sideway Sideway Di bawah Untuk Mempunyai Kekuatan Untuk Tembus Lagi Yang Sudah Punya Barang Besok Sabar-sabar Pasang SL Tidak Jangan Terlalu Takut Selama Masih Di Area Aman Di Hold Aja Oke Good luck Besok Ya Guys Om Dikembalikan Kami Saya Om Monggo Sampai Sampai Oke Guys Yuk Kita Bahas Saham-saham Yuk Oke Kita Bahas Saham Pertama Apa Nangkut Dikebak Kebak Masih Oke Nggak Om Kebak 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 Ya guys Kalau menurut saya Masih oke Cuman Dia harus Mantul Mantul Di 89 Mungkin Karena ini Ada turunan Kalau dia Jebol Di 89 Jebol 80 Harus Hati-hati Baru ada Pantulan Di 71 Masih Mungkin Naik Mungkin Cuman Nggak Besok Kayaknya Cuman Nanti Di 100 Kenapa Udah di 100 Beli di 100 Di sini Kenapa Nggak dilepas Semarin Atau baru beli Aduh Hati-hati Coy Hati-hati Terus Setelah itu Kita Ngomongin Mengenai LPKR BBKP BRMS Bentar ya Oke Kita ngomongin Apa Tadi Kalau Nggak Salah Kebuk Udah LPKR BRMS LPKR LPKR Ya Masih Sidewist Ya Guys Kalau Saya Akan Tunggu Di 155 Lalu Setelah Itu BBKP Masih Masih Ngarep Ya Nggak Apa Masih Ngarep Kalau Saya Akan Tunggu Di Atas 332 Mantul Soalnya Mantul Kalau Saya Ngarep Di 332 Hati-hati Kalau Besok Turun Apalagi Kalau Jebol Dari 274 Mungkin Baru Ada Pantulan Di 258 Oke Lalu Setelah Itu BRMS BRMS Ya Kayaknya Masih Lucu Ya BRMS Kita Lihat BRMS Ya Masih Lucu Asal Besok Mantul Jedet 117 Kalau Mantul Mungkin Bisa 124 133 SL Di bawah 108 Kalau Mantul Jangan Boleh Beli Kalau Mantul Lalu Setelah Itu Native Film Om Gimana Bisa Nyampe Berapa Tadi Dia Ngomong Bisa Nyampe 1000 Gak Om Bini Bisa 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 Ya Tapi Kalau Menurut Gue Target Pertama 770 Dulu Ya Apalagi Kalau Dia Bisa Tembus Dari 690 Ke 770 Oke Ke 1000 Let's Wait And See Kalau Dia Mau Ke 1000 Dia Harus Koreksi Dulu Setelah Dia Nyampe 790 Dia Koreksi Dulu 700 Baru Naik Tapi Ini Udah Oke Mudah Mudahan Jalan Ya Boleh Cicil Lalu Setelah Itu Ada Prim Bisa Lihat Nggak Om Setau Gue Prim Sudah Dibahas Ya Prim Udah Ya Oke Lalu Tanya Analisa TNCA BNBA TNCA Mungkin BNBA Kayaknya Masih Mau Ke 955 Ya Guys Kalau Menurut Gue Harus Hati Hati Ya BNBA Ya Lalu Apa Namanya Sorry TNCA Ya BNBA Kalau Nggak Salah Belum Ya Belum Ada BNBA Kalau Menurut Gue Sih Bentar Ya Sebentar BNBA Masih Oke Lah Guys Gitu Ya Jadi Kalau Menurut Saya Masih Jalan Masih Di atas Ini Pasang SL 3100 Mudah Udah Sampai 4000 Oke Lalu Toba BKB Toba BKB 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 Banyak Yang Kena Pompom BBKB Ya Gitu Ya Kalau Mau Swing Harian Ya Lihat Cat Aje Kalau Mau Pakai Fundamental Dan Kena Kena Begituan Mendingan Di Bulanan Dari Awal Gitu Ya Oke Lalu Toba 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 Nah Toba Oke Untuk Dicopet Kalau Mau Diswing Oke Juga Di Bawah 815 Mudah Mudah Bisa Nampai 1285 Atau 1400 Ya Ini lucu Ya Toba Energy Oke Lanjut Setelah itu Kita ke Stockbit Stockbit Coba Kita Lihat Ada Apa Ini Stockbit Oke Yang Pertama Yesterday Uda Indy Adro Doit Indy Adro Doit Doit Kalau Nggak Salah Adro Indy Doit Yang Belum Ya Oke Kita Bahas Doit Ya Guys Lalu Kita Masuk Ke Youtube Doit Masih Jebol Ya Guys Ya Tuh Kalau Dilihat Ya Cuman Candle Satu Kita Harus Beli Sih Kalau Menurut Gue Enggak Ya Kalau Gue Akan Tunggu Candlenya Malah Kalau Gue Akan Agak Extreme Tunggu Di 302 Kalau Kalian Mau Ngambil Dari Sekarang Oke Aja Tapi Mungkin Siap Siap Dilepas Di 284 Ya Kalau Gue Jadi Kalau Gue Akan Tunggu Di 302 Mungkin Abis itu Cicilan Ke 2320 Target Gue Akan Di 350 Atau Ke Area Area Sini 376 Ya Jadi Apa Namanya Itu Sih Guys Gitu Oke Kita Masuk Ke Youtube Oke Tolong Penjelasan Saham Tebik Dan MDKA Tebik Tebik Kalau Menurut Gue Masih Sideways Ya Guys Memang Cenderung Naik Kalau Gue Akan Tunggu Di 3170 Untuk Saat Ini Selama Dia Nggak Tembus Dari 2880 Masih Oke Guys Menuju 3400 Ya Tebik Itu Tebik Lalu Setelah Itu MDKA 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 Kalau Menurut Gue Guys MDKA MDKA Nah MDKA Kalau Menurut Gue Masih Naik Ya Menuju 4200 4000 Santai Masih Naik Lalu Setelah Itu SRTG Dan Frank SRTG Kalau Menurut Gue Masih Sideways Kalau Tembus Dari 2310 Mungkin Baru Ciamik Menuju 2500 Untuk Saat Ini Soso Gitu Gitu Ya Guys Oke Lalu Setelah Itu Friend Friend Kalau Menurut Saya Sideways Ya Jadi Friend Beda Friend Kalau Menurut Saya Sebentar Kalau Friend Masih Turun Ya Tuh Lihat Kalau Gue Si Ijo Dikit Males Laya Gitu Ya Kalau Dia Memang Udah Tembus Dari 117 Oke Kecuali Kalian Mungkin Merasa Bahwa Friend Friend Itu Company Yang Value Oke Groot Value Oke Mau Gue Diambil Kalau Gue Si Enggak Jadi Mau Gue Buat Trading Harian Menurut Gue Belum Cocok Buat Trading Mingguan Juga Masih Belum Oke Guys Sip Kalau Gitu Kita Masuk Ke Ini Apa Lagi WD APK Report Spam Unwanted Commercial Nah Lalu Abis Itu Kita PTSN Om Second Opinion PTSN Oh PTSN Dia Merasa Bahwa Teknologi Boleh Dilihat PTSN Ya Monggo Silahkan Ya Orang Bisa Beda-beda Yang Penting Cuan Aja Ya Atau Aku Cuan HKMU Deng Om Di 70 Ya HKMU HKMU Kalau Menurut Saya Guys Ya Cocok Buat Dicopet Kalau Buat Diswing Tidak Begitu Dan Kalau Mau Swing Harus Lihat ARB 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 Naik Kalau Buat Dicopet Oke 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 BBHI Om BBHI Ya Kalau BBHI Masih Uptrend Ya Jadi Kalau Menurut Gue Apa Namanya Tunggu Pantulan Aja Ciami Kalau Tembus 74 75 Kemungkinan Bisa 8000 Atau 9000 Oke So Itu Aja Guys Dari Gue Ini Sorry Agak Lek Soalnya Server Kena Kebakaran Di Cyber Oke Itu Aja Dari Gue Semoga Cuan Dicumat Bye Bye Guys Tidak 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 Sifa